Intro Ini adalah cerita pengalaman saya beberapa hari menggunakan iOS 10 di iPhone 6 yang saya dapat dari cndirect.com Meskipun kondisinya refurbished, tetapi semuanya masih berjalan dengan baik, tentu saja kecuali fingerprint scannernya ya Kondisi ini memungkinkan saya menikmati UX dari iOS 10 dengan baik Sebagai Android user yang sudah hampir 9 tahun menggunakan Android Berpindah ekosistem seperti ini bukanlah hal yang mudah Sekipun memang cukup terbantu dengan fakta bahwa nyaris semua aplikasi yang biasa saya gunakan di Android, ada juga di iOS Jadinya ya betah-betah saja, tak seperti saat saya mencoba OS Tizen lalu sih Yang saya senangi dari UX di iOS ini adalah Hampir semua aplikasi memiliki cara yang sama saat bernavigasi Tutup pop-up dengan swipe ke atas, kembali ke layar sebelumnya atau back dengan swipe ke kanan Dan semua ini dilakukan oleh ibu jari saya tanpa harus berpindah posisi Walaupun memang ada juga beberapa aplikasi yang tak mendukung hal ini Sehingga kita harus menjangkau bagian kiri atas layar yang terasa kurang nyaman Aplikasi pad ini misalnya Tapi kalau ada yang bilang iOS itu bebas lag, hmm saya rasa tidak juga Dalam hampir seminggu pemakaian, saya setidaknya mengalami 3 kali freeze saat membuka Instagram Mungkin karena terlalu banyak notifikasi yang masuk ya Nah, ngomong-ngomong soal notifikasi, saya merasa di iOS notifikasi lebih real time Kalau di Android, akibat ulah beberapa vendor yang sok-sokan memasang custom UI Tak jarang masalah notifikasi ini jadi kendala Karena telat masuk dan harus setting ini itu dulu Walaupun memang ada kalanya notifikasi di iOS tak menuju layar yang tepat saat di klik Misalnya notifikasi adanya komentar di Instagram Saat saya klik malah menuju percakapan di foto yang lain Ketidakhadiran fingerprint scanner pada iPhone referbis ini Menjadi kendala yang cukup besar Karena rasanya PR banget setiap buka layar Harus mengetikan 6 digit pin 6 loh, bukan 4 Dan tak ada pilihan pattern unlock layaknya di Android Padahal selain minus ini, feels dari iPhone ini berhasil menyihir saya Sehingga saya keseng-sem memegangnya Ya, selain ringkas karena dimensi layarnya hanya 4,7 inci iPhone 6 ini juga tergolong tipis sekali Bahkan saat saya pasangkan silicon case sekalipun Masih tetap tipis Rasanya nyaman sekali menggenggamnya Dan satu lagi kelebihannya Aksesoris iPhone itu berjubel banget di toko online Case yang saya pakai ini harganya cuma 10 ribuan saja loh Tapi kece, tipis dan presisi sekali Di Android, kalau hape membuka Samsung atau Xiaomi Jangan harap aksesorisnya bisa banyak dan tersedia di semua toko Dengan penggunaan saya yang lebih berat ke sosial media iPhone 6 ini secara cukup mengejutkan Mampu menemani saya sehari semalam penuh Tanpa minta diisi ulang baterainya Padahal yang saya dengar, iPhone ini boros sekali Ya memang tak bisa dibilang awet banget juga sih Saya yakin kalau digunakan lebih intens lagi Bisa jadi iPhone ini akan lebih cepat habis baterainya Namun bisa tembus 24 jam saja Menurut saya sudah bagus Pada akhirnya, saya kembali menggunakan Android saja Selain ribet membuka kunci layarnya Ketidak hariran widget Tidak adanya dukungan dual SIM Dan agak ribet sangat mau memindahkan file-file ke laptop saya Jadi alasan utama saya tak menggunakan iPhone ini Soal kamera, saya merasa kamera iPhone 6 ini kok biasa-biasa saja ya Tidak jelek sih, tapi rasanya sudah kalah dari Android zaman sekarang Yang dijual di harga 3-4 jutaan saja Wajar juga sih kalau mengingat iPhone 6 itu Sudah 2 tahun umurnya dari sejak pertama dirilis Berikut ini saya tampilkan beberapa gambar yang saya ambil Menggunakan kamera dari iPhone 6 ini Akhir kata, saya tak bisa merekomendasikan Anda untuk membeli iPhone 6 yang refurbi seperti ini Karena serius deh, untung-untungan dapatnya Tapi saya memuji UX dari iOS yang entah kenapa seperti memberi kenikmatan tersendiri Pun demikian dengan desain, feels, dan build quality iPhone 6 di tangan yang terasa sangat nyaman Kalau mau beli dan ada duitnya mah, kayaknya mending iPhone 7 aja deh langsung sekalian ya Ya, jual ginjal Tapi, Anda tetap bisa klik link di deskripsi video ini Untuk membuka website cndirect.com Dan melihat produk ponsel apa saja yang dijual di sana Karena ponsel Android dalam kondisi baru pun banyak kok dijual di sana Demikian review singkat saya tentang iPhone 6 refurbish ini Dari kota Cimahi, saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton